Halo teman-teman Hippore, berjumpa lagi pada video saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya merawat furnitur yang berbahan dasar dari kayu tanaman. Furnitur yang teman-teman lihat berikut ini berbahan dasar kayu jati. Coba lihat. Di sini banyak sekali jamur. Apalagi Indonesia itu tempatnya sangat lembab ya. Jadi walaupun lokasinya mungkin sering panas, tapi karena banyaknya curah hujan, akhirnya timbul banyak jamur. Lihat, sayang-sayang kan kalau furnitur berbahan dasar jatinya nanti pada rusak. Apalagi kalau misalnya furniturnya kayak lemari, terus kursi, pintu, dan lain-lain, itu kena jamur. Lama-lama nanti bisa kropos. Dan lebih waspada lagi kalau misalnya itu tangga. Tangga berbahan dasar kayu jati. Wah, itu harus benar-benar dirawat. Bagaimana caranya merawat dengan bahan yang ramah lingkungan dan juga tidak berbahaya untuk manusia. Selama kita merawat furniturnya dengan baik, tentu saja ini tidak akan terjadi ya jamur. Tapi ini kebetulan kita meletakkannya di tempat yang lembab, jadi muncul jamur. Kita akan bagi menjadi 4 bagian, seperti ini. Setelah kita bagi, nanti akan kita buat 4 treatment yang berbeda di sini. Kalau kita lap dengan tisu, apakah ini bisa bersih? Bisa ya, tapi ya masih banyak yang tertinggal di selah-selahnya. Nah, seperti ini ya kalau hanya kita lap menggunakan tisu atau kain mungkin. Selanjutnya kita rawat dengan H2O2 siap pakai. Seperti apa hasilnya? Kita lihat. Terlihat jamurnya mengapung-apung di atas H2O2 ini ya. Karena ini menggunakan presentasi kecil, maka dia kita biarkan dulu beberapa saat. Tidak bisa langsung kita lap. Nanti kita lap setelah beberapa waktu ya. Selanjutnya kita menggunakan H2O2 3%. Kebanyakan. Lihat di sini, dia langsung bereaksi dengan H2O2-nya. Tapi sayangnya karena ini tidak disepray, makanya tidak begitu merata ya. Tapi bagian yang terkena H2O2 ini langsung bereaksi dengan jamurnya. Reaksi dari H2O2 ini menghasilkan gelembung. Jadi uapnya itu adalah oksigen ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang reaksi H2O2 ini. Kita sambil ratakan ya. Biar dia merata aja gitu ya. Treatment yang terakhir, kita menggunakan H2O2 yang khusus tanaman. Kita ratakan perlahan. Seperti ini. Wow, sangat bereaksi banget ya di sini. Maaf nih tadi sampai ke arah 3%. Maaf nih tadi yang H2O2 3%-nya terkena juga yang H2O2 khusus tanaman. Jadi lebih bereaksi yang di sini yang 3%. Di bagian H2O2 khusus tanaman terlihat dia lebih bereaksi ya. Dan gelembung-gelembung udara yang dihasilkan ini adalah oksigen. Selanjutnya kita ratakan dengan mengelapnya ya. Ini yang H2O2 siap pakai. Dia mengandung H2O2 dengan konsentrasi lebih rendah. Menurut saya H2O2 yang siap pakai ini cocoknya buat perawatan ya. Buat menghilangkan jamu juga bisa sih. Cuma memang waktu yang dibutuhkan lebih lama sedikit daripada yang lainnya. Nanti kita lihat yang lainnya. Kemudian kita melakukan pengelapan pada H2O2 yang 3%. Yang H2O2 3% ini juga lumayan bersih ya. Tapi kok kelihatannya lebih bersih malah yang 1% tadi ya. Atau mungkin bisa juga karena masih belum begitu lama ya. Kita coba lihat aja. Ya ini bersih juga tuh. Yang H2O2 khusus tanaman dia reaksinya lebih cepat ya. Cuma memang menghancurkan jamurnya jadi lebih lama. Karena dia kan menyerap terus menghancurkan jamurnya. Makanya dia masih bergelembung kayak begini. Padahal ini sudah lumayan lama ya. Ini ada bagian juga yang tidak terkena H2O2 nih. Nanti kita lap aja ya sedikit nih. Kalau yang ini sih udah terkena H2O2 yang khusus tanaman semua nih. Ya ini kita lap yang H2O2 khusus tanaman. Tadi ini ngenainya di bagian yang paling banyak jamurnya ya. Kelihatannya ini masih bereaksi dengan jamurnya. Karena masih belum keset nih perasaan. Masih licin. Belum selesai nih kelihatannya reaksinya. Setelah dibersihkan nanti kita lihat ya. Apakah jamurnya muncul atau enggak. Setelah kita lap tadi. Kemudian didiamkan ya 1-2 menit. Harusnya kan jamurnya itu hilang ya. Hilang karena dia tidak bisa tumbuh lagi ya. Atau misalnya tumbuh ya lebih lama harusnya. Kita lihat nih setelah diaplikasikan apa yang terjadi. Kita angkat pembatasnya. Ini tadi yang hanya menggunakan tisu. Kemudian ini yang siap pakai. Yang bagian siap pakai bagian sini bersih. Tapi yang di sini tadi ini muncul jamur lagi. Padahal tadi pas kita ngelap sudah agak bersih ya. Tapi dia muncul jamur di sini. Bisa juga karena kurang rata ya dalam pengaplikasiannya. Oke yang sekarang yang 3%. 3% ini kelihatannya tampak mulus. Walaupun masih ada muncul di sini ya. Bekas jamur ini ada. Tipis-tipis. Di sini juga ada. Saran saya mungkin yang 3% ini pada saat mengaplikasikannya harus lebih lama lagi ngedemminnya. Jangan sebentar. Ini garisnya yang masih belum terkena H2O2. Ini juga nih garisnya. Ini juga garisnya. Oke sekarang yang khusus tanaman. Nah ini yang paling bagian paling banyak terkena jamur tadi yang main lebat. Yang saya rasakan tadi pada saat ngebersihin ini kayak agak licin-licin gitu ya. Agak licin-licin nggak sekeset yang 3% tadi. Yang 3% itu agak keset ya. Yang ini agak licin nih. Ya tadi ini paling efektif terkena H2O2-nya. Kemudian bagian pinggir ini tadi kan hanya bagian sisa ya. Pengalirnya itu. Ini ada sedikit sisa-sisa jamur ya. Tapi mungkin kalau kita diamkan lebih lama nih seharusnya bisa hilang ya. Ini kan kita durasi juga ya. Jadi tidak terlalu lama. Mungkin di akhir video ini kita akan buktikan ya. Kita sirem semuanya ya. Terus kita biarkan beberapa lama. Terus kita lap. Nanti coba kita lihat di sini ya. Tapi sebelum ke akhir video. Coba kita lihat dulu penampakan dari atas untuk 4 sisinya. Ini hanya pakai tisu. Ini pakai yang siap pakai. H2O2 siap pakai. Ini H2O2 yang 3%. Kalau yang ini yang khusus tanaman.